Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera dinilai bisa menggagalkan upaya pencapresan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sebab, para pimpinan ketiga partai itu hingga kini masih belum sepakat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto menyebut, tokoh-tokoh di ketiga parpol yang disebut kelompok koalisi perubahan itu masih belum juga mengambil keputusan perihal pencapresan Anies. Hasto juga menanggapi pernyataan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang menyatakan hanya burung hantu yang hendak menggagalkan pencapresan Anies. Jika burung hantu yang dimaksud ini benar-benar ada, Hasto menilai bahwa seharusnya media masa telah mempublikasikannya sejak lama. Hasto justru menilai deklarasi koalisi yang tidak kunjung dilakukan oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS inilah yang bisa membuat pencapresan Anies Kandas. Sebagai informasi, Andi Arief sebelumnya menganalogikan bahwa hanya burung hantu yang bisa memisahkan koalisi perubahan yang sedang dirintis Demokrat Nasdem dan PKS. Meski demikian, Andi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait maksud sosok burung hantu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!